Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam buat kawan-kawan semuanya jumpa lagi dengan saya omar 12 motor malam hari ini baru datang motor vario injeksi 110 ini motor mengalami benturan keras di bagian bawah di boss mountingnya itu patah ini sampai di kawat pendrat ya teman-teman coba kalian lihat ini kan patah nah ini biar bisa motor istilahnya biar bisa didorong nah ini sampai dikasih kawat pendrat seperti ini ini kalau tidak dikawat ini motornya tidak bisa didorong kalau didorong bakalan giul-giul seperti itu ya ini bisa kalian lihat ya dikawat pendrat jadi yang bisa dikawat itu tidak cuma gigi tidak cuma wear mess melainkan ini motor mesinnya dikawat pendrat seperti itu ya nah besok tak buatin pakai plat besi yang kokoh biar kuat seperti itu ya ini tak bikin dana minim jadi tidak tidak pakai las ya tidak pakai las tapi hanya saya buatin pakai plat saja seperti itu biar kuat mantap ini motor vario 110 injeksi yang beberapa hari yang lalu itu datang malam-malam ya teman-teman dengan mesin di pendriat di kawat pendriat nah disininya itu patah disininya patah ini tidak saya bikin apa saya tidak perbaiki pakai las tapi saya bikinkan kayak besi nanti disini dibuatkan besi melingkar setengah ya lalu dibikinin plat yang model U model U nanti disininya itu ada dilubangin dibikin drat satu lalu dibawah sini ini juga ada ini dibikin drat ulir 12 nah untuk bentuknya seperti ini ya teman-teman bentuknya seperti ini bisa kalian lihat terus disini ada pen pen ini nanti dia akan masuk ke dalam sini sebagai penguatnya pen ini masuknya ke dalam sini itu presisi ya tidak lompok itu tidak sangat presisi sekali jadi bisa juga sebagai kekuatan terus di bagian sini saya bilang ya ini dibuatkan dibuatkan apa kayak plat melingkar setengah lingkaran terus ini plat yang berada di luar ini di las jadi satu terus disini dibikinkan kayak apa ya kayak pentokan kayak pentokan biar nanti si boss armnya itu dia tidak lepas keluar jadi dibikinkan seperti ini nah langsung kita pasang saja teman-teman untuk pemasangannya cukup mudah ya teman-teman ini tinggal kita masukkan kita pasin ke dalam sini kalau sudah tinggal kita ketok pelan-pelan ya kalau sudah siapkan baut 12 yang ada topinya lalu siapkan juga untuk ring pair seperti ini ya tinggal kita pasang untuk baut sama ring pairnya seperti itu selamat menikmati nah ini cukup kenceng ya teman-teman ya ini kenceng banget karena ada 4 kekuatan kekuatan yang pertama ini dari pen yang masuk ke dalam sana tadi kekuatan kedua dan ketiga yaitu dari baut atas sama bawah dibarengi juga ada ring pairnya lalu kekuatan yang keempat adalah kekuatan dari ini dari asnya ini nanti kalau dikencangkan secara otomatis kan tambah kencang juga karena si boss armnya ini dia nanti akan tertekan ke dalam sana seperti itu secara tidak langsung akan lebih menggigit ya teman-teman kurang lebih seperti itu selamat menikmati nah kurang lebih seperti ini teman-teman ini sudah jadi dan pembuatan bracket seperti ini itu tidak akan memengaruhi ke kinerjanya karena apa karena kita desain sesuai dengan kinerja si boss arm sendiri ya setelah ini kalian coba perhatikan ya disini nanti kinerja untuk si boss arm dan juga untuk aspernya nanti ada sedikit kayak apa ya kayak pergerakan sedikit gitu kalau misalkan ini di full plat besi lalu dikasih lubang hanya untuk as armnya secara otomatis ini sama dengan mematikan kinerja si boss arm itu sendiri seperti itu ya nah kurang lebih seperti ini teman-teman cara mengakali rumahan boss arm yang patah jadi ini sangat efektif menyingkat waktu dan juga lebih hemat di biaya alhasil lebih kuat jos gandos jangan lupa di like komen subscribe matur su buat